Engkau kepala yang baik, kau menuntut hidupku Dan bawah kukum air tenang, menyegarkan jiwaku Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Oleh karena rahmatnya dan pertolongannya yang masih memberi kesempatan kepada kita Untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu pada saat kesempatan suruh ini Puji Tuhan, kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberi kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tentu semua karena kemurahan Tuhan Bukan karena gagah hebat dan kuatnya kita boleh mengusahakan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming Video internet, youtube, facebook dimanapun anda berada Mari kita mohon kemurahan Tuhan dengan segala rendah hati Supaya Tuhan membukakan firmannya bagi kehidupan kita masing-masing Sebagai uluran dua tangan Tuhan yang akan memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga Segala sesuatu dipulihkan berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita masing-masing Puji Tuhan, haleluya Surah hari ini, hari-hari ini tentu adalah hari-hari yang terakhir Itu sebabnya Tuhan dengan gencar sekali Terus membukakan rahasia firmannya Supaya kiranya tidak ada seorang pun yang terhilang, tertinggal dari antara kita masing-masing Itu yang Tuhan mau, maka kesempatan yang tersisa memang tinggal sedikit sekali Kita gunakan sebaik mungkin Supaya nanti bila mana hari Tuhan tiba kita mendapatkan kemurahan Karena Tuhan memberi keselamatan bagi kita Sejauh mana kita meninggikan korban Kristus seperti rahap seorang perempuan sundal Sejauh itu dia mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan Puji Tuhan, kita percaya kepada janji firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan Dua pengintai yang diutus oleh Tuhan Firman Allah dan Ruh Kudus Hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Akan dipakai supaya setiap kehidupan manusia Seperti rahap bangsa kafir kehidupan yang bersundal Juga mendapat pertolongan dari Tuhan Sebagaimana dia bertanya kepada dua pengintai Apa yang menjadi suatu tanda supaya saya percaya Lalu dua pengintai itu memberi saran memberitahukan Ungkapan firman Tuhan yang luar biasa Yakni supaya perempuan sundal itu Mengikatkan kain kermisi pada jendela tempat dua pengintai itu diturunkan Puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita semakin giat menjunjung tinggi korban Kristus Semakin giat memuliakan Tuhan Itulah bibir merah Supaya segeranya nanti Tuhan akan segera memberi puji-pujian kepada gereja Tuhan yang senantiasa meninggikan korban Kristus puji Tuhan Mari kita segera sambut firman penggembalaan Tukibadar Raya Minggu Dari Wahyu Fasal yang ke-11 Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 Kita akan memasuki berkat yang baru dari Tuhan Ayat 5 sampai ayat 6 secara khusus Namun penulisan dan pembacaan boleh saja diawali dari ayat 4 Silahkan Demikian kermat Tuhan Dua saksi Allah Mereka adalah kedua pohon jaitun Terus Kedua kaki dian Yang berdiri di hadapan Tuhan Berdiri di hadapan Tuhan Berdiri di hadapan Tuhan Ayat 5 sampai dengan ayat 6 Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Keluarlah api dari mulut mereka Menganguskan semua musuh mereka Terus Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Maka orang itu harus mati secara itu Harus mati secara itu Hati-hati Belajar hormati hamba Tuhan ya Supaya jangan mati rohani ya Amin Itu sama Siapa saja sidang jemaat tidak menghormati hamba Tuhan Gembala sidangnya Pasti dia mati rohani Terus Mereka mempunyai kuasa menutup langit Supaya jangan turun hujan Selama mereka bermubuat Terus Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air Ya Untuk mengubahnya menjadi darah Terus Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis semalam petaka Terus Setiap kali mereka menghendahinya Puji Tuhan Disini kita melihat Kedua pohon jaitun Dan kedua kaki dian Yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam Kedua pohon jaitun Dan kedua kaki dian Mereka itu berdiri di hadapan Tuhan semesta alam Berarti menjadi saksi di hadapan Tuhan Berarti menjadi saksi di hadapan Tuhan Bukankah sore ini Kita menghampiri tahta kasih karunia Berdiri di hadapan tahtanya Untuk melayani pekerjaan Tuhan Sehingga dengan demikian Tentu kita akan menjadi saksi Saksi ilahi Dimanapun kita berada Baik dalam perkataan Baik dalam perbuatan Baik dalam gerak-gerik Lahir batin Menjadi saksi Mempengaruhi Sebanyak mungkin orang di sekitar kita Sehingga dengan nama Tuhan Dipermuliakan Amin Puji Tuhan Kemudian Dua saksi tersebut Bersaksi Mereka itu bersaksi Sesuai dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri Sehingga sekalipun Nama kedua saksi tersebut Tidak disebutkan di dalam ayat ini Tetapi dari kesaksian-kesaksian mereka Kita dapat mengenali dan mengerti Tentang kedua saksi tersebut Dan siapakah mereka itu yang sebenarnya Dari kesaksian mereka Kita nanti akan mengenal Siapa mereka itu Puji Tuhan Haleluya Baik yang pasti Kedua saksi tersebut Pernah bernubuat kepada bangsa Israel Dan orang Yahudi Selama tiga tahun setengah Jadi Dan apa yang diperbuat oleh Kesaksian mereka selama tiga tahun setengah Itu juga merupakan nubuatan Yang harus digenapi pada akhirnya Sesuai dengan boleh dibaca Wahyu fasal yang ke sebelas ayat tiga Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku Supaya mereka bermubuat Sambil berkabung Tiga tahun setengah Jadi kesaksian mereka itu Merupakan nubuatan Yang harus tergenapi Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Dan hari-hari ini Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Sebab itu berhati-hati Bersungguh-sungguh Jangan bermain-main Belajar untuk menghormati gembala sidang Supaya tidak mengalami kematian rohani Belajar menghormati pemimpin rumah Tuhan Supaya tidak mengalami kematian rohani Jij Tuhan Keranya dapat dipahami Dengan baik Selanjutnya Mari kita memeriksa Bersama-sama Penjelasan dari kedua bagian di atas tersebut Maksudnya awal ayat 5 dan ayat 6 Diawali penjelasan dari bagian yang pertama Yakni pada ayat yang kelima Diawali penjelasan dari bagian yang pertama Yakni pada ayat yang kelima Yaitu Keluar api dari mulut mereka Untuk menghanguskan semua musuh mereka Yakni Keluarlah api dari mulut mereka Menghanguskan semua musuh mereka Puji Tuhan Haleluya Mari kita lihat terlebih dahulu Dari pihak Nabi Musa Dari pihak Nabi Musa Ulangan fasal 33 Ulangan 33 Sambil berdoa ya Puji Tuhan Ulangan 33 Ayat 2 Sampai ayat yang ketiga Jangan sampai ada kita datang Hanya untuk mencari pengertian Tapi tidak rendah hati Tapi kita harus dengar firman Disertai dengan rendah hati Supaya kekerasan hati itu Terus menerus dikikis Demi sedikit Sampai nanti Makin hari Makin lemah lembut Makin hari Makin rendah hati Jangan kita berdoa Engkau semakin besar Aku semakin kecil Tapi setiap perbuatan Sehari-hari Tidak mau menjadi kecil Termasuk di dalam hal Dengar firman Tuhan Itu berbahaya sekali Kemunafikan ini Saudaraku itu dosa berbahaya Sebab orang munafi Sangat sukar dirubah oleh Berubah di hadapan Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin Dan itu merupakan ragi Sehingga nanti Membuat adonan itu Menjadi kamir Roti mengembang Nampak bagian luar Tapi dalamnya Kosong kempes Karena hatinya Tidak berisi firman Tuhan Kalau ditekan Ditekan akan kempes Karena hatinya kosong Beronggah Kosong Tidak penuh dengan firman Tuhan Saya itu hati-hati Hati-hati dengan ragi farisi Amin Amin Puji Tuhan Kelua ulangan 33 Ayat 2 sampai dengan ayat 3 Boleh baca ayat 1 Mulai Demikian firman Tuhan Berikut Berkat Musa kepada suku Puji Tuhan Baca Inilah berkat yang diberikan Musa Abdi Allah itu Kepada orang Israel Sebelum dia mati Kepada Israel Dengan 12 sukunya Ayat 2 sampai 3 Berkatalah ia Tuhan datang dari Sinai Tuhan datang dari Sinai Gunung Sinai Terus Terbit kepada mereka dari Seir Terbit kepada mereka dari Seir Terus Tampak bersinar dari pegunungan Paran Tampak bersinar dari pegunungan Paran Terus Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus Puji Tuhan Terus Di sebelah kanannya Tampak kepada mereka Di sebelah kanan Tuhan Tampak kepada mereka Api yang menyala Ayat 3 Sungguh Ia mengasihi umatnya Semua orang Yulangi Semua orangnya yang kudus Di dalam tangan mula mereka Di tangan Di dalam tangan mula Mereka Terus Pada kakimu lah mereka duduk Ayo rendah hati Terus Menangkap sesuatu dari firman Puji Tuhan Haleluya Suratku Di sebelah kanan Tuhan Tampak kepada Israel Api yang menyala Nyala Tampak kepada Israel Api yang menyala Nyala Puji Tuhan Baru kemudian Ayat yang keempat Musa telah Memerintahkan Hukum Taurat Kepada kita Musa telah Memerintahkan Hukum Taurat Kepada kita Suatu milik Pemijamaah Ya Puji Tuhan Selanjutnya Pada ayat 4 ini Musa telah Memerintahkan Hukum Taurat Kepada kita Menjadi milik kita Yang adalah Sidang Jemaat Allah Pendeknya Musa adalah Nabi yang mewakili Hukum Taurat Berarti Dari Taurat Ada api Yang menghanguskan Artinya Dari Taurat Ada api Yang menghanguskannya Oleh sebab itu Duh Tuhan Merindukan Kehidupan kita Sebagai orang-orangnya Yang kudus Ada di dalam Tangan Tuhan Kemudian Orang-orang kudus itu Surahku Pada Berada di kaki Tuhan Mereka duduk Di kaki Tuhan Mereka duduk Yaitu Merendahkan diri Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah kita semua Menjadi Satu kehidupan Yang rendah hati Kita duduk Di kaki Tuhan Saat Dengar Firman Tuhan Karena Taurat Itulah Hukum Tuhan Surahku Juga merupakan Api Yang menghanguskan Yakni Bagi mereka Yang tidak Rendah hati Menghargai Pembukaan Firman Tuhan Amin Puji Tuhan Lanjut Bilangan 16 Ayat 35 Rendah hati Loh ya Saat Dengar Firman Jangan Purak-purak Rendah hati Harus Tulus Kita Lahir Batin Di dalam Melayani Pekerjaan Tuhan Tuh juga Untuk Kepentingan Kita Dan nikah Dan rumah Tangga Kita Sendiri Bukan Untuk Orang Lain Itulah Hebatnya Tuhan Demikian Rupa Sangat Memperhatikan Kehidupan Kita Masing-masing Puji Tuhan Bilangan 16 Ayat 35 Sebaliknya Kalau kita Tidak Rendah hati Lihat Pengaruhnya Kepada Keluarga Luar biasa Apa Kita Mau Biarkan Keluarga Kita Hancur-hancuran Oleh Karena Kelakuan Kita Yang Tidak Mau Rendah Hati Puji Tuhan Bilangan 16 Bilangan 16 Ayat 35 Baca Ayat 34 Demikian Kirmat Tuhan Pemberontakan Korah Dan Habirah Puji Tuhan Terus Dan Semua orang Israel Yang Di Sekeliling Mereka Berlarian Mendengar Riak Mereka Sebab Kata Mereka Jangan-jangan Bumi Menelan Kita Juga Korah Dan Keluarganya Dan Koroninya Ditelan Bumi Ayat 35 Perhatikan Lati Keluarlah Api Berasal Daripada Tuhan Lalu Memakan Habis 250 Orang Yang Mempersembahkan Ukupan Itu Puji Tuhan Haleluyah Lagi Keluarlah Api Berasal Daripada Tuhan Memakan Habis 250 Orang Yang Mempersembahkan Ukupan Itu Kemudian Saudaraku Hal itu Berlaku Karena Yang Yang Juga Pernah Menurunkan Api Dari Langit Dua Raja Raja Satu Dua Raja Raja Satu Ayat 13 Sampai Dengan Ayat 15 Sebetulnya Bisa Saja Kita Baca Dimulai Darah Ayat 9 Tapi Terlalu Panjang Terlalu Panjang Atau Boleh Agak Cepat Boleh Agak Cepat Cepat 9 Sampai 15 Cepat Demikian Tuhan Nabi Elia Memberitahukan Kematian Ahazia Terus Sesudah itu Disuruhnya Kepada Elia Perwira Dengan Kelima Puluh Anak Buahnya Orang Itu Naik Menjumpai Elia Yang Sedang Duduk Di Atas Puncak Bukit Berkatalah Orang Itu Kepadanya Hayab Di Alang Raja Bertitah Turunlah Terus Elia Menjawab Turunlah Begitu Utusan Raja Dengan Kelima Puluh Anak Buahnya Orang Itu Menjumpai Elia Sedang Duduk Di Atas Puncak Bukit Berkatalah Orang Itu Kepadanya Hayab Di Alang Raja Bertitah Turunlah Bayangkan Seolah Raja Lebih Mulia Daripada Hamba Tuhan Dan Itu Terbukti Dari Perkataannya Eh Turun Disuruh Raja Turun Seolah Raja Lebih Mulia Dari Seorang Nabi Tuhan Terus Ya Ya Kalau Benar Aku Abdi Allah Kalau Kamu Memang Mengakui Saya Hamba Tuhan Terus Karena Kamu Sombong Angku Biarlah Turun Api Dari Langit Terus Terus Tuhan Episode Yang Pertama Api Turun Dari Langit Membunuh Utusan Raja Seorang Perwira Dan Lima Puluh Anak Buahnya Episode Yang Kedua 11 Sampai 12 Kemudian Raja Menyurup Pula Kepadanya Seorang Perwira Yang Lain Yang Kedua Terus Lalu Orang Itu Berkata Kepada Elia Hai Abdi Allah Sama Hampir Sama Cuma Lebih Lembut Dikit Hai Abdi Allah Terus Beginilah Tita Raja Kalau tadi Tita Raja Sekarang Tambah Lembut Dikit Tapi Masih Belum Rendah Hati Beginilah Tita Raja Terus Segeralah Turun Kalau tadi Turunlah Terus Tetapi Elia Menjawab Ya Kalau Benar Aku Abdi Allah Rendah Hati Amin Kalau Saudara Mengakui Pemimpin Rumah Tuhan Rendah Hati Amin Puji Tuhan Rendah Hati Kalau Saudara Mengakui Seorang Gembala Sidang Sebagai Pemimpin Tuhan Pemimpin Rumah Tuhan Sebagai Haba Tuhan Rendah Hati Jangan Buat Ukuran Duniawi Di dalam Hal Yang Rohani Lihat Orang Kaya Di Dunia Memandang Hamba Tuhan Rendah Mengapa Karena Ukurannya Uang Termasuk Yang Kedudukannya Tinggi Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Hati Hati Juga Efesiod Yang Kedua Sama Dengan Efesiod Yang Pertama Turun Api Dari Langit Menghanguskan Perwira Yang Kedua Dan Lima Puluh Anak Buahnya Sekalikus Puji Tuhan Barulah Kita Lihat Efesiod Yang Ketiga Ayat 13 Sampai 15 Kemudian Raja Menyurup Pula Seorang Perwira Yang Ketiga Dengan Kelimapul Anak Buahnya Lalu Naiklah Perwira Yang Ketiga Itu Dan Sesudah Sampai Perhatikan Baik-baik Terus Ini Yang Tuhan Mau Ayo Belajar Rendah Hati Apalagi Yang Sudah Melayani Tuhan Bukan Persembahan Yang Banyak Itu Yang Tuhan Lihat Tapi Rendah Hati Kita Masing-masing Di Dalam Hal Melayani Tuhan Menghadap Tahta Kasih Karunia Tuhan Bukan Kepinteran Kan Uang Juh Tuhan Itu Sebabnya Dari Tadi Di Atas Tadi Saya Sudah Sampaikan Jangan Keras Hati Karena Kekerasan Hati Seseorang Merugikan Satu Keluarga Dan Mata Saya Melihat Termasuk Mata Batin Saya Melihat Cepat Cepat Rendah Hati Cepat Cepat Rendah Hati Puji Tuhan Terus Baca Lalu Lalu Berlutut Lalu Berlututlah ia Di depan Elia Serta Memohon Belas Kasih Tuhan Terus Katanya Ya Ya Abdi Allah Terus Biarlah kiranya Nyawaku Dan nyawa Kelimapuluh Orang Hamba Hambamu Ini Berharga Di matamu Puji Tuhan Terus Bukankah Api Sudah Turun Dan Langit Dia Mengakui Kekuasaan Ilahi Terus Memakan Habis Kedua Perwira Yang dahulu Dengan Kelimapuluh Anak Buam Ayo Belajar Mengakui Kekuasaan Ilahi Amen Terus Ayat 15 Terus Turunlah Bersama Dia Terus Janganlah Takut Kepadanya Lalu Bangunlah Elia Dan turun Bersama Sama Dia Puji Tuhan Haleluya Jadi Saudaraku Kesimpulannya Api Turun Dari Langit Memakan Habis Perwira Yang pertama Dengan 50 Anak Buah Demikian Juga Memakan Habis Perwira Yang kedua Dengan 50 Anak Buah Mereka Puji Tuhan Saudaraku Itu Tanda Tanda Yang Diadakan Oleh Nabi Musa Dan Nabi Elia Mereka Berkuasa Menurunkan Api Dari Langit Untuk Menghanguskan Mereka Yang Tidak Rendah Hati Puji Tuhan Keranya Dapat Dibahami Dengan Baik Sejenak Kita Membaca Kita Kembali Membaca Wahyu 11 Ayat Yang Kelima Wahyu 11 Ayat Yang Kelima Silahkan Demikian Demikian Firman Tuhan Dan Jikalau Ada Orang Yang Tidak Menyakiti Mereka Menyakiti Kedua Pohon Kedua Kaki Dian Dua Saksi Yang Bertugas Di hadapan Tuhan Terus Keluarlah Api Dari mulut Mereka Puji Tuhan Itu Sudah Terjadi Dan Itu Sudah Dinyatakan Oleh Tuhan Dengan Kekuasaan Ilahi Sebagai Kesaksian Dari Kedua Pohon Jaitun Dan Kedua Kaki Dian Itulah Musa Dan Elia Amin Puji Tuhan Tapi Tidak Berhenti Sampai Disitu Dan Terus Dan Jikalau Ada Orang Yang Hendak Menyakiti Mereka Maka Orang Itu Harus Mati Dan Jikalau Ada Orang Yang Menyakiti Mereka Maka Mereka Akan Mati Maka Mereka Akan Mati Maka Orang Itu Harus Mati Secara Itu Juga Puji Tuhan Haleluya Kita Harus Belajar Untuk Mengakui Kekuasaan Kekuasaan Ilahi Yang Dinyatakan Oleh Tuhan Lewat Lewat Pelayanan Dengan Perentaraan Seorang Hamba Tuhan Yang Betul-betul Bertanggung jawab Di dalam Melayani Pekerjaan Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Pendeknya Api Yang Menghanguskan Itu Berlaku Atas Mereka Yang Berlaku Sombong Dan Tinggi Hati Dengan Lain Kata Hukuman Hukuman Itu Berlaku Terhadap Orang-orang Yang Tidak Mau Rendah Hati Puji Tuhan Baik Pada Masa Nabi Musa Api Menghanguskan 250 Orang Yang Mempersembahkan Ukupan Karena Kesombongan Korah Yang Menuntut Pangkat Imam Kepada Musa Kemudian Baik Pada Masa Nabi Elia Menghanguskan Perwira Yang Pertama Dengan 50 Anak Buahnya Dan Perwira Yang Kedua Dengan 50 Anak Buahnya Oleh Api Yang Turun Dari Langit Karena Kesombongan Mereka Puji Tuhan Haleluya Nah Jadi Apa Yang Menjadi Kesaksian Mereka Nanti Kelak Selama 1260 Hari Itu Merupakan Kesaksian Atau Merupakan Pengalaman Dari Dua Saksi Ilahi Ini Maka Tuhan Mempercayakan Mereka Menugaskan Mereka Untuk Bersaksi Sesuai Dengan Pengalaman Pengalaman Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Mereka Tuhan Tidak Mungkin Mempercayakan Suatu Tugas Yang Mulia Kalau Seorang Imam Seorang Pelayan Tuhan Belum Mempunyai Pengalaman Pengalaman Belum Mempunyai Saksi Di hadapan Tuhan Untuk Menyaksikan Kemurahan Tuhan Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kalau Seorang Pelayan Tuhan Turun Dari Pelayanannya Sekarang Itu Bukan Karena Saya Menurunkan Dia Karena Tuhan Tidak Percayakan Dia Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Karena Dia Tidak Punya Kesaksian Untuk Melayani Tuhan Bertahun Tahun Itu Terjadi Selalu Saya Kontrol Selalu Saya Topak Tetap Saja Tidak Punya Pengalaman Untuk Kesaksian Yang Mulia Di Hadapan Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surah Jituhan Haleluya Kiranya Kita Belajar Untuk Memahami Semua Perkara Yang Sudah Terjadi Semakin Kita Bijaksana Jangan Kita Persalahkan Situasi Kondisi Tuhan Itu Tidak Pernah Mau Membuat Kehidupan Manusia Rusak Maka Sekarang Kita Harus Membuktikan Bahwa Tuhan Itu Baik Amin Mengakui Kekuasaan Ilahi Dalam Dengan Perantara Seorang Utusan Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Sekarang Kita Akan Memasuki Penjelasan Dari Bagian Yang Kedua Pada Ayat Yang Keenam Wahyu Sebelas Kita Kembali Membaca Wahyu Sebelas Ayat Yang Keenam Silahkan Demikian Kermat Tuhan Mereka Mempunyai Kuasa Menutup Langit Mereka Mempunyai Kuasa Menutup Langit Terus Supaya Jangan Turun Hujan Selama Mereka Bernubuat Terus Dan Mereka Mereka Mempunyai Kuasa Atau Segala Air Untuk Mengubahnya Menjadi Darah Dan Untuk Memukul Bumi Dengan Segala Jenis Mala Petaka Setiap Kali Mereka Membundakinya Dan Hal Yang Kedua Ini pun Akan Terjadi Pada Masa Aniaya Antikris Selama Tiga Tahun Setengah Sama Dengan 42 Bulan Sama Dengan 1260 Hari Puji Tuhan Dimana Kesaksian Yang Kedua Ini Kedua Saksi Ilahi Itu Mempunyai Kuasa Menutup Langit Supaya Jangan Turun Hujan Selama Mereka Bernubuat Jadi Bagian Yang Kedua Mereka Dua Saksi Mempunyai Kuasa Menutup Langit Supaya Jangan Turun Hujan Selama Mereka Bernubuat Puji Tuhan Jadi Ini Ada Kaitannya Dengan Air Yang Pertama Dua Saksi Bersaksi Dengan Kaitannya Dengan Api Yang Kedua Ini Nanti Yang Bagian Yang Kedua Ini Kaitannya Dengan Air Puji Tuhan Haleluya Kita Lihat Dulu Satu Raja Raja 17 Dari Sisi Kita Awali Dulu Dari Sisi Elia Satu Raja Raja 17 Ayat Satu Satu Raja Raja 17 Ayat Yang Pertama Baca Demikian Tuhan Elia Di tepi Sungai Kerit Ya Elia Di tepi Sungai Kerit Terus Lalu Berkatalah Elia Orang Tisbe Dari Tisbe Giliat Kepada Ahab Puji Tuhan Raja Ahab Terus Demi Tuhan Yang Hidup Alah Israel Yer Kulayani Terus Sesungguhnya Tidak Ada Embun Atau Hujan Pada Tahun Tahun Ini Kecuali Kukatakan Puji Tuhan Nabi Elia Berkata Kepada Ahab Nabi Elia Berkata Kepada Ahab Sesungguhnya Tidak Akan Ada Embun Atau Hujan Pada Tahun Tahun Ini Kecuali Kau Kukatakan Jadi Jelas Nabi Elia Ini Pernah Menutup Langit Supaya Hujan Jangan Turun Dan Apabila Hujan Turun Itu Juga Harus Sesuai Dengan Perkataan Elia Jadi Berkuasa Dalam Hal Menutup Langit Supaya Jangan Turun Hujan Juga Kembali Berkuasa Untuk Menurunkan Hujan Puji Tuhan Namun Di Ayat Ini Tidak Disebut Secara Rinci Berapa Lama Dia Melakukan Hal Itu Puji Tuhan Kita Lihat Ayat Pendukungnya Di Dalam Yaqobus Sebab Itu Alkitab Itu Di Dalam Alkitab Terdiri Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dimulai Dari Kejadian Sampai Di Akhir Wahyu Semua Itu Merupakan Satu Kesatuan Dari Pribadi Yesus Anak Allah Puji Tuhan Yaqobus Fasal Yang Kelima Ayat 17 Sampai Dengan Ayat 18 Yaqobus Fasal Yang Kelima Ayat 17 Sampai Dengan Ayat 18 Terus Ayat 16 Baca Dulu Karena Itu Hendak Kamu Saling Mengaku Dosamu Dan Saling Mendoakan Puji Tuhan Saling Mengaku Dosa Satu Dengan Yang Lain Amin Surah Amin Kita Dengan Sesama Ingat Saling Mengaku Dosa Berarti Saling Mengampuni Saling Apalagi Satu Lagi Mendoa Itu Urusan Kita Dengan Sesama Tidak Lebih Tidak Kurang Lebih Dari Itu Nanti Kesalahan Terjadi Amin Surah Amin Jituhan Terus Dan Saling Mendoakan Supaya Kamu Sembuh Terus Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Tujuan Dari Dua Hal Yang Di Atas Tadi Supaya Kita Boleh Mengalami Kesembuhan Dan Pemulihan Sembuh Dari Sakit Penyakit Dosa Penyakit Kejahatan Sembuh Dari Sakit Dosa Penyakit Kenan Cisan Berarti Dipulihkan Puji Tuhan Kemudian Kita Harus Mengerti Doa Orang Benar Kuasanya Besar Puji Tuhan Amin Amin Ayat 17 Sampai 18 Ini Kaitannya Dengan Doa Terus Supaya Hujan Jangan Turun Terus Ya Puji Tuhan Perhatikan Hujan dan bumi Mengeluarkan buahnya Puji Tuhan Haleluya Jadi saudara Elia melakukan hal itu Elia menutup langit supaya jangan turun Hujan Selama Selama tiga tahun Setengah Jadi semuanya tergantung Perkataannya Tapi ingat doa orang Benar Kuasanya besar Dari mana Tanda kita melihat Bahwa dia adalah seorang yang benar Saling mengampuni Mengaku dosa Dan saling mendoakan Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Dengan baik Amin surah Puji Tuhan Jadi betul-betul Dia bernubuat kepada bangsa Israel Dan orang Yahudi Selama Tiga tahun Setengah Dan pengalaman itu Rupanya Tergenapi Sebab itu Tuhan Tugaskan mereka Untuk menjadi Saksi Saksi Ilahi Selama Tiga tahun Setengah Berarti selama Aniai Antikris Berlangsung Dan ini Sebetulnya Adalah Kemurahan Yang Temager Kali Sampai pada Masa Aniai Antikris Tuhan masih Utus Dua saksinya Yang luar biasa itu Untuk menjadi Saksi-saksi Di tengah dunia ini Di antara Di tengah-tengah dunia Yang bengkok hati ini Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Nah Kemudian Sejenak kita Kembali Membaca Wahyu 11 Ayat 6 Untuk melihat Hal yang senada Yang juga Pernah dilakukan Oleh Nabi Musa Kita lihat dulu Wahyu Fasal 11 Ayat 6 Baca kembali Demikian Kerman Tuhan Mereka mempunyai kuasa Menutup langit Supaya jangan Tur hujan Selama mereka Bernubuat Mereka ya Mereka Mempunyai kuasa Menutup langit Jadi bukan hanya Ilia Berarti Tapi juga Musa Mempunyai kuasa Terus Dan mereka Mempunyai kuasa Segala air Untuk mengubahnya Menjadi darah Dan untuk memukul bumi Dengan segala jenis Malapetaka Setiap kali Mereka memendakinya Puji Tuhan Jadi Mereka mempunyai kuasa Atas segala air Untuk Mengubahnya Menjadi darah Dan untuk Memukul bumi Dengan segala jenis Malapetaka Setiap Setiap kali mereka Menghendakinya Puji Tuhan Mari kita lihat Untuk Membuktikan Hal ini Mari kita melihat Keluaran Fasal yang Ketujuh Keluaran Fasal yang Ketujuh Ayat 19 Sampai 20 Keluaran Fasal yang Ketujuh Ayat 19 Sampai 20 Baca Boleh baca Ayat 17 Mulai Tulang pertama Air Menjadi darah Sebab itu Beginilah Firman Tuhan Dari hal yang Berikut Akan kau Ketahui Bahwa Akulah Tuhan Puji Tuhan Terus Lihat Dengan tongkat Yang di tanganku ini Akanku pukul Air yang di sungai Nil Dan air itu Akan berubah Menjadi darah Sampai 19 Terus Sampai 20 Terus Dan ikan yang di dalam Sungai Nil Akan mati Sehingga sungai Nil Akan berbau Busu Maka orang Mesir Akan segar Meminum air Dari sungai Nil Ini Puji Tuhan Bayangkan Kalau hal itu Nanti terjadi Air Yang tawar Yang jernih Itu Air mineral Itu Berubah Menjadi darah Maka Korbannya Ikan-ikan Mati Di sungai Nil Jiwa-jiwa Akan Binasa Puji Tuhan Haleluya Terus Tuhan berfirman Kepada Musa Katakanlah Kepada Harun Ambilah tongkatmu Ulurkanlah tanganmu Ke atas segala air Orang Mesir Terus Ke atas sungai Selokan Selokan Pokoknya Seisi air Tawar Terus Dan ke atas segala Kumpulan air Yang ada pada mereka Terus Supaya semuanya Menjadi darah Terus Dan akan ada darah Di seluruh tanah Mesir Terus Bahkan dalam wadah kayu Dan wadah batu Ayat 20 Demikianlah Musa dan Harun Berbuat Seperti yang di firmankan Tuhan Dengar-dengaran Sebagai seorang pelayan Tuhan Terus Diangkatnya tongkat itu Diangkatnya tongkat itu Dan dipukulkannya Kepada air Yang di sungai Nil Dan di negeri Mesir itu Di depan mata Firaun Dan pegawai-pegawainya Maka seluruh air Yang di negeri Mesir Berubah menjadi Darah Darah Berubah Menjadi Darah Puji Tuhan Musa memukul air Yang ada di negeri Mesir Dengan tongkatnya Sesuai dengan Perintah Tuhan Maka air Seluruh air Di negeri Mesir Berubah Menjadi Darah Kalau air Berubah menjadi Darah Air mineral Berubah menjadi Darah Akibatnya Fatal sekali Sudara Ayat 21 Matilah ikan Di sungai Nil Sehingga sungai Nil Itu berbau busuk Dan orang Mesir Tidak dapat meminum air Dari sungai Nil Terus Dan di seluruh tanah Mesir Ada darah Matilah ikan Di sungai Nil Ikan Itu merupakan Gambaran Dan bayangan Dari jiwa-jiwa Puji Tuhan Sehingga Selanjutnya Sungai Nil Itu berbau Busuk Sungai Nil Itu berbau Busuk Puji Tuhan Keranya dapat Dipahami Dengan baik Haleluya Ayat 22 Sampai dengan Ayat 23 Tetapi para Ami Mesir Membuat yang demikian Juga Dengan ilmu-ilmu Mantra mereka Sehingga hati Firaun berkeras Dan tidak mau Mendengarkan mereka Keduanya Seperti yang telah Difirmankan Tuhan Puji Tuhan Firauni Keras hati Ia tidak mau Mendengarkan apa yang Difirmankan oleh Tuhan Dengan perantaran Musa Sehingga dia Memberintahkan Para Nujun Para Mantranya Untuk mengadakan Hal yang senada Itu tandanya Bahwa Firaun ini Keras hati Tidak sedikit Orang Kristen Keras hati Sudah mendapatkan Ungkapan-ungkapan Firman Tuhan Yaitu Rahasia Firman yang Dibukakan Tetap saja Tidak mau Berubah Keras hati Itulah Firaun Puji Tuhan Kalau kita lihat Raja Firaun Mahkotanya adalah Kepala ular Tedung Ular Kobra Ular Tedung Itu yang membuat Sehingga Kalau Sehingga Firaun ini Keras hati Jadi orang Keras hati itu Ada kaitannya Dengan Ular Tedung Amen Orang yang Keras hati Ada kaitannya Dengan Ular Tedung Setan yang Mematikan Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Dengan baik Soalnya ada Dua orang Bersaksi Bermimpi kepada Seorang Orang itu Berubah menjadi Setan Dua saksi Sah loh Hati-hati Jika Tuhan Kiranya dapat Dipahami Dengan baik Ayat 23 Fir'aun Fir'aun berpali Lalu masuk Ke istananya Dan tidak Mau memperhatikan Hal ini juga Puji Tuhan Fir'aun Tidak Mau memperhatikan Ungkapan-ungkapan Firman Tuhan Tidak Menghargai Pembukaan Rahasia Firman Tuhan Karena Fir'aun ini Mengeraskan Hatinya Jadi Kerasan hati itu Ada kaitannya Dengan setan Iblis setan Rojahat Dan roh najis Yang Mematikan Sekali Keranya Dapat dipahami Dengan baik Jangan anggap Enteng Soal kekerasan hati Jangan Anggap Enteng Jangan Anggap Sepele Jituhan Kiranya Dapat dipahami Dengan baik Jadi Sudara Musa Melakukan hal itu Oleh Karena Kekerasan hati Fir'aun Puji Tuhan Tadi Tongkat Musa Tadi Menggunakan Musa Memukul air Dengan Tongkatnya Maka Seluruh air Di negeri Mesir Berubah menjadi Darah Puji Tuhan Saudaraku Tongkat Musa Itu Menunjuk Kepada Salih Kristus Supaya Kita Hidup Di dalam Kasih Karunia Oleh Anukerahnya Supaya Kita Hidup Di dalam Kasih Karunia Yang Dianukerahkan Oleh Tuhan Kepada Kita Masing-masing Tetapi Tetapi Dikutuk Dikutukkan Surah Kalau kita Melihat Betapa Hebatnya Panjang Sabarnya Tuhan Kepada Kita Tujuannya Untuk Menantikan Keubahan Demi Keubahan Kehidupan Kita Masing-masing Betapa Hebatnya Panjang Sabarnya Tapi Kalau Toh Juga Tidak Mau Menghargai Panjang Sabarnya Tuhan Maka Kemurahan Kemurahan Yang Dianukerahkan Oleh Tuhan Itu Nanti Akan Berubah Menjadi Kutukan Perhatikanlah Di dalam Roma Pasal 11 Dengan Jelas Rasul Paulus Berkata Kepada Jemaat Di Roma Atau Itali Perhatikanlah Kekerasan Hati Tuhan Dan Juga Kemurahannya Tuhan Itu Memang Murah Hati Tetapi Kalau Kita Tidak Mau Menghargai Kemurahan Hatinya Atau Panjang Sabarnya Tuhan Itu Akan Berubah Menjadi Kutukan Tuhan Akan Mengerasan Hati Kepada Orang Yang Mengeraskan Hatinya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tuhan Akan Bermurah Hati Kepada Orang Yang Murah Hati Menghargai Kemurahan Hati Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahku Sebab Itu Jangan Kita Menjadi Orang Yang Keras Hati Seperti Fir'aun Sebenarnya Tuhan Sudah Cukup Lama Menunggu Keubahan Setiap Manusia Dengan Panjang Sabarnya Betul Tetapi Kalau Tuhan Juga Tidak Mau Berubah Dan Tidak Mau Lagi Berdamai Dengan Allah Manusia Akan Mengalami Kutukan Upah Bagi Kekerasan Hatinya Itu Upah Dan Setiap Orang Nanti Pada Hari Tuhan Setiap Orang Akan Mendapat Upahnya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Demikian Halnya Dengan Nabi Elia Ia Menutup Langit Supaya Jangan Turun Hujan Hal Ini Berlaku Oleh Karena Kekerasan Hati Ahab Raja Ahab Puji Tuhan Mari Segera Satu Raja Raja 18 Satu Raja Raja 18 Ayat Yang Ke 18 Terlebih Dahulu Baca Tuhan Tuhan Boleh Boleh 17 Segera Sesudah Ahab Melihat Elia Ia berkata Kepadanya Ahab Berkata Kepada Nabi Elia Terus Engkau Kekat Itu Yang Mencelakakan Israel Tuhan Ahab Berkata Kepada Elia Engkau Kekat Yang Mencelakakan Israel Ahab Menuduh Elia Mencelakakan Bangsa Israel Tidak Sedikit Orang Kristen Menuduh Gembalanya Mencelakakan Dirinya Padahal Dirinya Yang Tidak Mau Berubah Dapat Dipahami Tidak Sedikit Orang Kristen Menuduh Gembalanya Pemimpin Rumah Tuhan Menuduh Bahwa Di Gembala Sidang Ini Yang Mencelakakan Sidang Jemaat Padahal Dia Yang Tidak Mau Berubah Banyak Orang Kristen Seperti Itu Saya Berdoa Supaya Hal Yang Sama Tidak Berlaku Di Tengah Penggembalan Ini Karena Dua orang Benar Kuasanya Besar Kalau Diimani Iman Tanpa Perbuatan Yang Tidak Ada Artinya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tetapi Kita Kita Lihat 18 Jawab Elia Kepadanya Bukan Aku Yang Mencelakakan Israel Bukan Aku Jawab Elia Kepadah Bukan Aku Yang Mencelakakan Israel Terus Melainkan Kau Ini Dan Kau Keluarga Iya Kamu Dan Istrimu Isabel Yang Mencelakakan Bangsa Israel Bukan Hamba Tuhan Tapi Kekerasan Hati Ahab Dan Istrinya Isabel Amin Amin Puji Tuhan Terus Sebab Kau Telah Meninggalkan Perintah Perintah Tuhan Iya Dan Kau Ini Telah Mengikuti Para Baal Iya Apakah Kekerasan Ahab Dan Bangsa Israel Yang Sudah Dicelakakan Itu Bangsa Israel Ahab Dan Bangsa Israel Meninggalkan Perintah Perintah Tuhan Dan Sud Dan Mengikuti Para Baal Dan Sujud Kepadanya Puji Tuhan Sedera Perintah Tuhan Itu Adalah Dalam Kitab Masmur Perintah Tuhan Itu Sebetulnya Memberi Damai Sejahtera Perintah Tuhan Itu Membuat Suatu Supaya Kita Boleh Mengalami Suatu Kebahagiaan Andai Saja Kita Mengikuti Aturan Aturan Yang Turun Dari Surga Dari Allah Kita Patuhi Itu Semua Pasti Kita Berbahagia Sama Halnya Dengan Orang Yang Berkendaraan Di Jalan Raya Tidak Mematuhi Aturan Aturan Yang Ada Di Tengah Jalan Disitu Terjadi Banyak Kekacauan Kecelakaan Dan Penderitaan Air Mata Tidak Bisa Lagi Dibendung Jadi Jangan Kita Memutar Balik Fakta Kalau Kita Mengalami Kesusahan Hati Tentu Itu Karena Pelanggaran Pelanggaran Yang Terjadi Karena Tidak Mau Lagi Hidup Menurut Peraturan Perintah Tuhan Jangan 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 Putar Balik Jangan Kita Salahkan Seorang Hamba Tuhan Yang Ditus Tuhan Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Kalau Memang Dia Bertanggung Jawab Banyak Kali Kita Mulu Tidak Berkata Kata Tapi Hati Tersirat Mempersalahkan Hamba Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surah Haleluya Puji Tuhan Nah Sekarang Kita Melihat Ayat 20 Sampai 22 Elia Di Gunung Karmel Ahab Mengirim Orang Ke seluruh Israel Dan Mengumpulkan Nabi-Nabi Itu Ke Gunung Karmel Lalu Elia Mendekati Seluruh Rakyat Itu Dan Berkata Berapa Lama Lagi Kamu Berlaku Timbah Dan Bercabak Hati Kalau Tuhan Itu Allah Ikutilah Dia Dan Kalau Baal Ikutilah Dia Tetapi Rakyat Itu Tidak Menjawabnya Sepatah Katapun Terus Lalu Elia Berkata Kepada Rakyat Itu Hanya Seorang Diri Yang Tinggal Sebagai Nabi Tuhan Terus Puji Tuhan Pada Akhirnya Bangsa Israel Dan 450 Nabi Nabi Baal Berlaku Timpang Dan Bercabang Hati Karena Mereka Telah Meninggalkan Perintah Perintah Tuhan Berlaku Timpang Dan Bercabang Hati Berlaku Timpang Berarti Pendiriannya Tidak Kuat Tuhan Tuhan Sedangkan Sedangkan Orang Yang Bercabang Hati Itu Seumpama Mulut Berkata Kata Dengan Perkataan Yang Manis Tapi Hatinya Tidak Sama Dengan Perkataan Yang Manis Itu Yang Disebut Bercabang Hati Nah Itulah Yang Terjadi Pada Saat Itu Amin Surah Puji Tuhan Kesimpulannya Kedua Saksi Tersebut Yakni Musa Dan Elia Adalah Pribadi Yang Besar Dengan Tanda Api Dan Air Dengan Tanda Api Dan Air Amin Surahku Jadi Begitu Saudara Musa Dan Elia Ini Adalah Saksi Besar Yang Berdiri Di hadapan Tuhan Semesta Alam Dengan Kesaksian Yang Besar Yakni Dengan Dua Tanda Yaitu Tanda Api Dan Tanda Air Puji Tuhan Pengalaman Ini Menjadikan Mereka Sebagai Saksi Saksi Yang Besar Dan Saksi Saksi Yang Sempurna Pada Masa Ani Antikris Berlangsung Selama Tiga Tahun Setengah Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Nah Sudara Dari Apa Yang Sudah Kita Dengar Dan Yang Sudah Tuhan Nyatakan Karena Tuhan Sudah Nyatakan Kepada Kita Surah Ini Dengan Tanda Perhatikan Semua Kesini Perhatikan Dengan Tanda Saya Sampaikan Belajarlah Untuk Menghargai Segala Kemurahan Kemurahan Tuhan Jangan Mengabaikan Firman Allah Yang Sudah Pernah Tertanam Di Dalam Hati Kita Masing Hanya Dengan Demikian Nanti Kita Boleh Mendapat Keselamatan Yang Kekal Sebagai Kemurahan Yang Tuhan Sudah Sediakan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Haleluya Jadi Sudara Tanda Pertama Tanda Api Tanda Kedua Adalah Tanda Air Air Akhirnya Berubah Menjadi Darah Kalau Manusia Tidak Lagi Menghargai Kemurahan Hati Tuhan Itulah Salib Dijul Juta Darah Yang Tercurah Itulah Tadi Saya katakan Kemurahan Kemurahan Itu Berubah Menjadi Darah Sebetulnya Tuhan Sudah Melakukan Segala Sesuatu Untuk Menyelamatkan Kita Di atas Kayu Salib Sudah Ditanggungkannya Di atas Kayu Salib Sehingga Dia rela Untuk Mencurahkan Darahnya Supaya Pada Akhirnya Nyawa Darah Kita Tertolong Tetapi Kalau Tidak Mau Menghargai Darah Salib Sebagai Kemurahan Maka Gantinya Nanti Darah Kita Nyawa Kita Yang Akan Binasa Sama Artinya Bulan Berubah Menjadi Darah Lihatlah Pribadi Daripada Penampilan Daripada Perempuan Itu Betul Betul Berada Di bawah Naungan Dari Alat Tritunggal Kalau Kalau Kita Perhatikan Wahyu 12 Berselubungkan Matahari Itu Merupakan Tabiat Dari Allah Bapak Yaitu Kasih Dan Bulan Di bawah Kaki Itu Tabiat Dari Allah Anak Dengan Segala Pengorbanannya Di atas Kau salib Darahnya Tercurat Gantikan Kita Dan Bermah Kotakan 12 Bintang Di atas Kepala Tabiat Dari Allah Ruh Kudus Kalau Tidak Mau Menghargai Kemurahan Tuhan Maka Kemurahan Bulan Akan Berubah Menjadi Darah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Puji Tuhan Nah Kita Lihat Dulu Injil Matius 17 Sebagai Ayat-ayat Terakhir Injil Injil Matius 17 Sampai Ayat 13 Boleh Dibaca Cepat Injil Matius 17 Sebetulnya Ayat Ada Sia Sebetulnya Ayat 8 Sampai Dengan Ayat 13 Tetapi Tidak Salah Ayat 1 Dimulai Demikian Agak Cepat Yesus Dimuliakan Di atas Gunung 6 hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan bersama Sama Dengan Mereka Ia Naik Ke Sebuah Gunung Yang Tinggi Disitu Mereka Sendiri Saja Petrus Jakobus Yohanes Naik Di atas Gunung Yang Sangat Tinggi Sekali Mereka Bertiga Tiga Orang Bersama Dengan Menemani Yesus Terus Lalu Yesus Berubah Rupa Di depan Mata Mereka Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi Putih Bersinar Seperti Terang Maka Nampak Kepada Mereka Musa Dan Elia Sedang Berbicara Dengan Dia Tuhan Jadi Surah Kalau Kita Perhatikan Mengapa Sampai Elia Musa Dan Elia Tuhan Utus Untuk Menjadi Dua Saksi Yang Besar Itu Karena Mereka Mempunyai Pengalaman Hidup Yang Besar Dan Pengalaman Itu Menjadi Menjadi Saksi Kesaksian Untuk Selama Tiga Tahun Setengah Itulah Masa Ania Antikris Berlangsung Dan Disini Pun Kita Melihat Ketika Yesus Bersama Dengan Petrus Yakobus Dan Yohanes Di Atas Gunung Yang Sangat Tinggi Nampak Lagi Mereka Musa Dan Elia Sedang Berbicara Dengan Yesus Puji Tuhan Jadi Saudara Semua Yang akan Terjadi Dan Juga Yang akan Digenapi Supaya Tergenapi Terlebih Dahulu Musa Dan Elia Ini Diutus Termasuk Di Dalam Hal Yesus Akan Menanggung Penderitaan Di Atas Kayu Salib Puji Tuhan Amen Haleluya Jadi Sebetulnya Kesaksian Hidup Kita Ini Penting Untuk Orang Lain Supaya Orang Lain Berada Di Dalam Rencana Allah Yang Besar Tak Boleh Egois Tak Boleh Hanya Mementingkan Diri Sendiri Ya Amen Ayo Baca Ayat 4 Kata Petrus Kepada Yesus Tuhan Betapa Bahagianya Kami Berada Di Tempat Ini Jika Engkau Mau Kudirikan Disini Tiga Kemah Satu Untuk Engkau Satu Untuk Musa Dan Satu Untuk Elia Puji Tuhan Tapi Jangan Konyol Seperti Petrus Hendak Membangun Rumah Tuhan Kita Tidak Layak Untuk Membangun Rumah Kepada Tuhan Tapi Tuhan Yang Membangun Rumah Untuk Kita Amen Terus Dan Tiba 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 Sedang Berkata Kata Turunlah Awan Yang Terang Menaungi Mereka Dan Dari Dalam Awan Itu Terdengar Suara Yang Berkata Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Dengarkan Dia Mendengar Itu Tersungkurlah Murid-muridnya Dan Mereka Sangat Ketakutan Lalu Yesus Datang Kepada Mereka Dan Menyentuh Mereka Sambil Berkata Berdirilah Jangan Takut Dan Ketika Mereka Mengangkat Kepala Mereka Tidak Melihat Seorang Pun Kecuali Yesus Seorang Diri Pada Waktu Mereka Turun Dari Gunung Itu Yesus Berpesan Kepada Mereka Jangan Kamu Ceritakan Penglihatan Itu Kepada Seorang Pun Sebelum Anak Manusia Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Puji Tuhan Jadi Sudara Pertemuan Antara Musa Musa Dan Elia Itu Merupakan Rahasia Besar Itu Tidak Boleh Diceritakan Sebelum Yesus Dibangkitkan Puji Tuhan Itu Tentu Ada Maksudnya Kalau kita Baca Terus Baca Berapa Sekarang Lalu Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Kalau demikian Mengapa Alih-alih Taurat Berkata Bahwa Elia Harus Datang Dahulu Terus Jawab Yesus Memang Elia Akan Datang Dan Memulihkan Segala Sesuatu Iya Memang Elia Akan Datang Dan Memulihkan Segala Sesuatu Dalam Wahyu Sebelas Demikian Juga Sebelum Yesus Menanggung Penderitaan Musa Dan Elia Sudah Menceritakan Rencana Penderitaan Itu Di Ayat Satu Sampai Tiga Jadi Segala Sesuatu Yang Direncanakan Allah Akan Tergenapi Dan Biarlah Kita Mau Memperhatikan Kesaksian Dari Kesaksian Yang Tuhan Nyatakan Supaya Kita Semua Berada Dalam Rencana Allah Amin Sampai Kita Boleh Mengalami Pemulihan Terus Ayat Sebelas Kita Boleh Dikulihkan Oleh Tuhan Terus Ayat Jadi Jadi Saudaraku Yohanes Pembaptis Itulah Gambaran Dari Musa Dan Elia Biarlah Kiranya Air Hirman Allah Senantiasa Boleh Membasu Setiap Kehidupan Kita Ini Biarlah Kiranya Lewat Pembuka Rahasia Hirman Ini Kita Boleh Diubahkan Demi Keubahan Terjadi Amin Surahku Uji Tuhan Biarlah Rahasia Firman Tuhan Yang Nanti Akan Mengubahkan Kehidupan Kita Ini Tidak Boleh Kita Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Kekuatan Sendiri Di Dalam Melayani Pekerjaan Tuhan Itu Sebabnya Yesus Berpesan Kepada Tiga Pribadi Itu Jangan Engkau Menceritakan Semuanya Ini Sebelum Aku Bangkit Yohanes Membaptis Itulah Gambaran Dari Dua Pribadi Yang Diutus Oleh Tuhan Mendahului Tuhan Air Basuhan Firman Allah Biar Senantiasa Menyucikan Kehidupan Kita Amin Firman Allah Terus Membasu Setiap Kehidupan Kita Masing-masing Itu Dulu Mendahului Kedatangan Tuhan Sampai Kita Betul Betul Mengalami Keubahan Itu Itulah Musa Dan Elia Sudah Mendahului Apa yang Dikerjakan Yohanes Membaptis Sudah Mendahului Pembukaan Firman Sudah Mendahului Supaya Kita Boleh Mengalami Keubahan Jangan Kita Tidak Menghargai Pembukaan Firman Biar Kita Boleh Mengalami Air Basuhan Supaya Kita Semakin Hari Kita Disucikan Tuhan Sampai Segambar Serupa Dengan Dia Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ayat Terakhir Injil Matius 11 Ayat 10-11 Demikian Yesus Dan Yohanes Karena Tentang Dia Ada Tertulis Tentang Nabi Yohanes Nabi Yang Terakhir Terus Lihatlah Aku Menyurutusanku Mendahului Kau Yang Mempersiapkan Jalanmu Di hadapanmu Pembukaan Rahasia Firman Mendahului Tuhan Pembukaan Rahasia Firman Akan Mempersiapkan Jalan Bagi Tuhan Di hadapan Tuhan Amin Ayat 11 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Di antara Mereka Yang Dilahirkan Oleh Perempuan Tidak Pernah Tampil Seorang Yang Lebih Besar Daripada Yohanes Pembapti Namun Yang Terkecil Dalam Kerajaan Sorga Lebih Besar Daripadanya Puji Tuhan Yesus Sendiri Mengakui Sesungguhnya Di antara Mereka Yang Dilahirkan Lebih Besar Dari Yohanes Pembaptis Menunjukkan Bahwa Musa Dan Elia Adalah Seorang Yang Rendah Hati Barang Siapa Merendahkan Dirinya Akan Ditinggikan Oleh Tuhan Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Bingung Mengapa Musa Dan Elia Diutus Oleh Tuhan Berdiri Di hadapan Tuhan Alam Semesta Alam Untuk Menjadi Kesaksian Yang Besar Kesaksian Yang Sempurna Karena Kedua Hamba Tuhan Ini Adalah Hamba Tuhan Yang Besar Berjiwa Besar Mereka Itu Adalah Hamba Tuhan Betul Hamba Tuhan Yang Lemah Lembut Dan Rendah Hati Itu Sebabnya Tuhan Meninggikan Kehidupan Mereka Membesarkan Mereka Kalau Kita Semakin Kecil Tuhan Semakin Besar Kita Semakin Kecil Tuhan Semakin Besar Kalau Kita Semakin Rendah Tuhan Akan Semakin Ditinggikan Dalam Setiap Kehidupan Kita Dalam Hidup Dalam Ibadah Dalam Pelayanan Nikah Dan Rumah Tangga Di Atas Segalanya Nama Tuhan Dipermunakan Semoga Tuhan Melawan Memulihkan Setiap Kehidupan Kita Menjelang Kedatangan Tuhan Sudah Tidak Lama Lagi Tuhan Memberkati Kita Tuhan